Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini kita menghadirkan narasumber yang juga merupakan salah satu dewan penasehat dari APKPI Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia Bapak Alpahono Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih pula kepada para anggota tim pendiri yang telah hadir juga disini menyemangati kita semua diantaranya yang bisa kami sebutkan adalah Pak Eko Gunarto, kemudian Bapak Dwi Pujiarso, Bapak Sapari, Bapak Ade Kurdiman dan yang mungkin sudah bergabung namun belum kami lihat di layar ini ya Pak ya kami mengucapkan banyak terima kasih hari ini mudah-mudahan hari yang baik buat kita semua untuk mendengarkan satu sesi yang sangat menarik tentunya yang saat ini menjadi salah satu bagian yang wajib diterapkan di semua perusahaan tambang yaitu Behavior Base Safety dalam sesi kali ini yang akan disampaikan oleh Pak Alpahono adalah akan dilakukan dalam dua sesi sesi pertama selama kurang lebih 30 menit akan ada tanya jawab kami menerima tanya jawab dari Bapak-Bapak yang dituliskan di kolom cat ataupun nanti kalau seandainya ada waktu kami juga menerima tanya jawab secara 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 langsung kita lihat nanti kira-kira waktu 15 menit tersebut masih cukup enggak untuk dilakukan sesi tanya jawab secara langsung kemudian akan dilanjutkan sesi presentasi lagi selama 30 menit terima kasih Pak Rahmat selamat pagi teman-teman semua semoga semua dalam keadaan sehat selamat sukses selalu ya jadi mudah-mudahan kita membahas mengenai Behavior Base Safety yang tentunya materi yang sangat menarik dan ini sudah masuk ke dalam regulasinya kita di Indonesia di dalam SMKP sudah memasukkan aspek Behavior Base Safety tentunya ini merupakan hal yang sangat menarik untuk kita diskusikan dan dalam topik hari ini kita akan lebih banyak diskusi tentunya nanti saya akan pengantar kemudian kita diskusi dan hal yang penting lagi kita akan menyampaikan tahapan penerapan Behavior Base Safety yang selama ini mungkin ada kesimpang siuran di lapangan mudah-mudahan dengan diskusi ini nanti kita bisa merumuskan sesuatu yang bisa digunakan secara tepat di lapangan ini kita ambil topik Behavior Base Safety dengan tujuh langkah penerapan praktis The Seven Steps of BBS Implementation kita akan membahas ok, bahasan kita ada tujuan sedikit kita membahas dasar hukum terkait dengan regulasi kita kemudian pengertian BBS dan pandangan-pandangan para ahli terkait dengan Behavior Base Safety kemudian kita membahas tentang perilaku manusia dan kecelakaan bagaimana perilaku mempengaruhi kecelakaan menurut pandangan para ahli kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku atau Behavior kemudian yang terakhir kita membahas tahapan penerapan BBS yang dinilai cukup efektif dalam penerapan di lapangan dan mudah-mudahan sangat tepat untuk bisa diterapkan di Nusantara ini terutama di pertambangan mineral dan batubara tujuan kita BBS, penerapan BBS adalah tentunya tidak terjadi kecelakaan tidak ada cedera serius saya pikir kita sudah memahami semua ya tidak ada kehilangan hari kerja operasional tidak ada terganggu kecelakaan karena kecelakaan tidak ada tindakan-tindakan medis yang tentunya diakibatkan oleh kecelakaan-kecelakaan atau kejadian-kejadian di tempat kerja atau gangguan-gangguan kesehatan semua pekerja yang untuk selalu sehat, selamat dan selama mereka bekerja nah, kita tahu di Indonesia bahkan mungkin di seluruh dunia bahwa kecelakaan-kecelakaan ini terus terjadi kalau kita lihat statistik kecelakaan tambang juga terus dan mungkin juga di tempat kita kecelakaan-kejadian itu banyak ya oke, makanya dari itu maka perlu strategi bagaimana kita untuk melakukan pencegahan sehingga tidak terjadi kecelakaan di tempat kerja ya, saya pikir ini foto-foto hanya contoh saja ya banyak kasus-kasus yang terjadi nah, kalau kita melihat dasar hukum saya review sekilas, nanti jadi bahan diskusi kita jadi kita ada Undang-Undang 170, 13, 2003, 2003 mungkin 2002 ya Undang-Undang 4, BP50, BP55, ada PERMA 26 bahkan yang terakhir di bawah SK Dirjen 2005 tahun 2019 di SK Dirjen 2005 tahun 2019 tentang terkait dengan SMKP-nya itu ada beberapa hal yang patut kita diskusikan di dalamnya yang pertama yaitu ada di 4.1 juga dijelaskan selain di poin 2 bahwa dalam pengolahan operasional ya khusus pengolahan pemurnian mempertimbangkan ketambang ya, UP, UPK termasuk pengolahan pemurnian mempertimbangkan pendekatan berbasis perilaksi BBS kemudian pemegang UP sudah Pak menyusun di triwulan ya Pak ya yang tahun 2020 kenapa? sudah sudah awal-awal kok di mute eh enggak, saya enggak di mute Pak oke lanjut Pak oke ya prosedur operasi kerja jadi kalau kita punya SOP SOP operasi JSA dan lain-lain juga harus mempertimbangkan pemetaan behavior base safety kemudian termasuk mengevaluasi kerja khusus jadi kalau punya prosedur ya kerja khusus work permit dan lain-lain harus berdasarkan pemetaan behavior base safety tentunya ini menjadi pertanyaan kita bagaimana cara mengimplementasikan di lapangan karena dari poin auditnya dijelaskan bahwa jika tidak berdasarkan tidak dilakukan pemetaan behavior base safety kalau ada prosedur operasi GSA atau termasuk prosedur kerja khusus tidak melakukan berdasarkan pemetaan beater base safety maka hasil auditnya 0 ya hasil auditnya 0 maka kita harus bisa menunjukkan bukti bahwa hasil auditnya itu tidak 0 ya berarti harus ada hasil pemetaan BPR base safety oke kita tinggalkan dulu selanjutnya kita bahas sedikit mengenai BBSnya mengenai perilaku kita pahami bahwa ini seperti gunung es saja kejadian patah dan serius mungkin kelihatan sedikit punya kejadian near miss dan yang mengendasarinya adalah at risk behaviornya yang paling besar atau tindakan-tindakan yang tidak aman di tempat kerja ini piramid ini mungkin sudah sangat familiar di kita semua ini hanya menunjukkan bahwa bertepah kejadian-kejadian kecelakaan itu selalu diawali oleh perilaku-perilaku tidak standar atau at risk behavior nah kalau kita melihat dari piramid kecelakaan yang ada ini bahwa piramid ini didorong oleh attitude ya oleh sikap ya sikap yang melahirkan perilaku perilakulah yang akan mendorong untuk terjadi konsekuensi-konsekuensi nah awal perilaku diawali sikap kemudian menjadi perilaku kemudian kemudian nanti lahirnya konsekuensi-konsekuensi dari perilaku kalau perilaku baik safe behavior tentu konsekuensinya akan baik tapi kalau unsafe behavior atau at risk behavior konsekuensi bisa menyebabkan terjadinya kejadian-kejadian kecelakaan nah kalau kita melihat piramid ini kalau kejadian sudah major loss time atau medical near miss tentunya sifatnya sudah reaktif tapi kalau kita bisa mengendalikan aspek perilaku atau tindakan tidak aman atau at risk behavior ini bisa kita lakukan secara proaktif itu sekedar dasar pemikiran yang sudah familiar kita ada kemudian kalau kita melihat dari sudut sekuen ya bahwa at risk behavior ini memang memberikan kontribusi penyebab kecelakaan kalau kita melihat secara sekuen jadi kecelakaan disebabkan oleh at risk behavior atau perilaku-perilaku yang tidak standar atau perilaku tidak aman perilaku tidak aman ini pada umumnya didorong oleh lemahnya sistem manajemen dan pengelolaan daripada sistem manajemen di perusahaan sistem manajemen tentunya dipengaruhi oleh equipment dan fasilitas segala peralatan termasuk lingkungan di tempat kerjanya dan ini secara keseluruhannya adalah culture yang mempengaruhi culture dari sebuah perusahaan apabila perusahaan bisa mengelola kasepti culture nya dengan baik tentunya ya at risk behavior yang akan muncul juga akan kecil kemudian injuri-injuri bisa kita hilangkan di tempat kerja oke kita lanjut ya sekilas nah ini yang mendasari tentang keselamatan saya hanya mereview saja bahwa inti dari keselamatan itu adalah kita bagaimana mengelola hajat and risk tetap saja apapun bentuknya pengelolaan pengelolaan keselamatan itu pasti mengelola bahaya dan resiko nah bahaya resiko kita kelola untuk mencegah terjadi sebuah penyakit akibat kerja ya kan kemudian kecelakaan dan kerusakan harta benda bagaimana mengontrolnya mulai ada engineering control administrasi dan salah satu yang paling paling besar peranannya adalah perilaku atau behavior based safety sekilas saya tidak akan menjelaskan panjang lebar juga karena ini untuk wacana diskusi kemudian pengertian perilaku ini ada banyak pengertian-pengertian perilaku yang sering kita pakai salah satunya geler perilaku mengacu kepada tingkah laku atau tindakan epidu yang diamati oleh orang lain dengan kata lain perilaku adalah apa yang seseorang lakukan dan merupakan hasil dari pikiran perasaan yang dia yakin bahwa perilaku itu muncul itu berdasarkan pikiran perasaan dan sesuatu yang dia yakini kalau dia yakini itu benar maka dia melakukan hal yang dia lakukan itu sehingga untuk merubah seseorang tentunya kita harus merubah pikiran termasuk perasaan dan keyakinannya untuk bisa membuat perilaku-perilaku positif di tempat kerja kemudian ada beberapa pendapat lain saya pikir saya gak akan bahas silahkan dibaca-baca saja tapi pada intinya adalah ini perilaku yang mendorong orang untuk melakukan sebuah tindakan di lapangan bahkan kalau skimmer sendiri merumus bahwa perilaku merupakan hasil hubungan antara stimulus tanggapan dan respon maka dia sebut sor jadi stimulus organisme dan respon nah ini pengertian-pengertian dari perilaku segala tindakan-tindakan kita yang ada di kemudian apa yang terkait dengan behavior beset dengan BBS BBS adalah aplikasi sistematik dari riset psikologi perilaku manusia dalam masa keselamatan ini menurut Cooper tidak apa-apa kita mereferensi kalau teman-teman mau mereferensi banyak literatur banyak pendapat yang berbeda pada intinya adalah bagaimana sikap perilaku orang dalam keselamatan itu inti keseluruhannya kemudian telah banyak yang diterapkan di dalam sistem manajemen di dalam perusahaan tambang tentunya untuk mengarahkan kecelakaan yang terintegrasi yang banyak dilakukan kita sekarang adalah mungkin observasi yang paling banyak observasi umpan balik intervensi atau mungkin untuk melakukan perubahan perilaku selama ini memang lebih banyak kita sudah melakukan observasi kita sudah anggap itu sudah melakukan BBS itu adalah salah satu fad dari BBS bagian dari BPRB Safety adalah melakukan observasi nanti kita diskusikan lebih lanjut kalau kita melihat dalam membangun budaya perusahaan pun salah satu aspek di dalamnya adalah aspek perilaku yang menurut menurut Kufer ini bahwa budaya dipengaruhi oleh psikologi behavior situation aspek nah ketiga aspek inilah yang menjadi dimensi dalam budaya keselamatan terakhir tiga aspek jadi budaya dan salah satu aspek adalah behavior nah hari ini kita membahas tentang behavior ini banyak pandangan para ahli ya person organization job ya menjadi culture perusahaan nah di dalam culture perusahaan kita juga tujuan kita kan Indonesia berbudaya K3 Indonesia berbudaya K3 budaya K3 dipengaruhi oleh apa saja ada person ya kan ada person ada environment ya equipment dan segala macam dan ada behavior nah ketiga dimensi inilah berinteraksi menjadi culture nah budaya berlaku sendiri behavior sendiri itu akan dipengaruhi oleh person dan environment kita kenalin dulu person yang ada knowledge skill kemudian environment ya ada pool dan lainnya oke ya ini sekilas bahwa budaya perusahaan yang kita mau bangun itu tentu salah satunya adalah kita membahas atau kita membangun behavior based safety BBS ini juga ini 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 safety management culture psikologi itu yang mempengaruhi behavior based safety oke kemudian ini ini juga dari cover apa-apa sebagai bahan pemikiran kita bahwa BBS ini adalah bagaimana peranan serta semua elemen di dalam organisasi untuk membangun BBS nah kalau yang dari top top down adalah atasan memberikan pelatihan menggunakan metode yang sesuai yang akan dilaksanakan oleh pekerja setiap saat jadi atasan itu memberikan pelatihan memberikan contoh ya kan tidak hanya bisa memberi contoh tapi juga dapat menjadikan contoh atasan terus harus menjadi contoh kemudian memberi contoh bahkan dalam penerapan BBS biasanya mereka akan dibentuk menjadi champion di dalam perusahaan kemudian dari bawahannya apa dari bottom up semua karyawan harus memberi masukan kepada management untuk menyiapkan sumber untuk menyiapkan sumber daya yang digunakan dalam organisasi sehingga tercipta budaya perusahaan yang diawali oleh perilaku-perilaku yang standar kemudian dari segi kultural kerjasama tentu harus ada kerjasama antara safety management dan karyawan jadi sebenarnya seluruh elemen di dalam sebuah organisasi atau perusahaan dalam menyerapkan budaya keselamatan ini harus dilakukan dengan kerjasama tidak bisa hanya pimpinan tidak bisa hanya bawahan tidak bisa hanya orang safety tetapi harus seluruh elemen di dalam perusahaan ini bekerjasama untuk membangun budaya di dalam perusahaan BBS bisa terbentuk karena semua elemen dapat bekerjasama dengan baik kemudian bagaimana dari masing-masing individu karyawan dari masing-masing individu karyawan atau pekerja mereka harus melakukan pengamatan perilaku secara mandiri bukan hanya mengamati perilakunya orang lain di sekitar kita tapi yang paling terpenting lagi adalah mereka sudah dapat melakukan pengawasan dan pengendalian sendiri terhadap perilaku mereka di tempat kerja sendiri yang sesuai nah itu ya diantaranya kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku untuk kita bisa merubah perilaku tentunya kita tentu harus memahami faktor-faktor yang merubah perilaku selama ini kita hanya banyak mengenal bahwa yang merubah perilaku itu adalah internal dan eksternal tapi sesungguhnya yang merubah perilaku itu dapat internal dari diindisidu seseorang kemudian dari eksternal dari luar ini ada tiga pandangan untuk bisa merubah perilaku yang pertama dari internal dan eksternal dari dalam diri dia mulai skill knowledge dan segala macam dari dalam diri yang mendorongnya kemudian dari pihak eksternal dari organisasi kalau di eksternal dalam perusahaan tentulah organisasi perusahaan itu mulai dari manajemen dan seterusnya organisasi perusahaan termasuk mungkin sistem dari standar perusahaan itu faktor eksternal yang dapat merubah atau mempengaruhi dari budaya yang kedua adalah natur natur itu sifatnya gen orang yang orang tua kemudian lahir anak pasti akan pasti akan berkembang pasti akan mempengaruhi pelaku karena dia dibesarkan di lingkungan yang ini natur alami lah maka dia berperilaku seperti itu kemudian apa itu nortur nortur itu sifatnya gen tapi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor luar bisa saja dia lahirnya di Jakarta kemudian atau dengan orang tua yang sama andanya lahir di tempat yang berbeda lagi di Singapura mungkin perilakunya akan terpengaruhi oleh lingkungan walaupun dengan genetik sama dia pengaruhi oleh lingkungan jadi yang mempengaruhi orang bisa natur bisa nortur mempengaruhi perilaku nah beberapa pandangan lagi mengenai perilaku perilaku itu dipengaruhi oleh person person itu tadi apa ada skill knowledge atau si individu orangnya kemudian dipengaruhi oleh environment alat peralatan organisasi dan lain-lain yang mempengaruhi dia nah ketiga aspek inilah yang internal eksternal nurture nurture atau person environment yang mempengaruhi perilaku setiap orang jadi memang kalau kita berbicara tentang perilaku ini kita harus paham bahwa apa yang mempengaruhi perilaku karena perilaku ini lahirnya pasti dari tadi apa kalau Geller bilang ada kesadaran ya pemikiran yang kemudian menjadi sebuah tindakan berarti kalau ada kesadaran berarti faktor alam bawah sadar juga harus harus kenal kalau tidak 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 terpengaruhi alam bawah sadar tentunya untuk meribah perilaku bukan hal yang sederhana oke terima kasih masukannya kemudian mempengaruhi perilaku ada eksternal eksternal nature dan nurture kemudian person environment dalam pelajaran pelajaran di behavior biasanya kita lebih banyak mengamati ada person dan environment yang membangun oke lanjut ya nah bagaimana cara mempengaruhi perilaku cara membangun membangun perilaku cara membangun perilaku bisa dengan cara unlearn dengan cara enggak belajar pun terlaku bisa berubah bisa dengan belajar bisa juga dengan insting dengan dengan pikiran pikiran bawah sadarnya ya belajar dalam pikiran bawah sadarnya nah ini juga dapat digunakan bagaimana untuk membangun perilaku bisa dengan unlearn dan insting learn kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara belajar cara belajar orang harus dengan cara salah satunya adalah stimulus nah bagaimana cara merubah perilaku di lapangan para pekerja tentunya para karyawan di lapangan kita dapat lakukan dengan cara memberi stimulus atau memberikan dorongan-dorongan yang kedua kita dapat cara belajar dengan cara melihat konsekuensi maka kalau kita ditambang itu selalu ada safety alert ada berita-berita tentang terkait kecelakaan ada statistik kecelakaan dan lain-lain kadang-kadang termasuk gambar-gambar dan segala macam untuk memberikan contoh-contoh agar tidak mengulangi kejadian sama ini kita belajar dari konsekuensi bahkan sebagian kadang-kadang orang belajar apabila dia sudah mengalami sendiri dia baru berubah kemudian yang ketiga adalah kita dapat lakukan dengan sistem modeling bentukin pemodelan pemodelan maksudnya kita membuat bisa saja dengan membuat pelatihan-pelatihan dengan membuat sistem dan segala macam dengan satu sesuatu yang kita desain untuk merubah perilaku seseorang di tempat kerja sistem standar kita bangun orangnya kita edukasi kemudian kita monitoring kita evaluasi sehingga sampai perilakunya merubah nah modeling ini juga sangat efektif digunakan terutama kita dalam membangun sistem manajemen makanya kita nanti perlu membangun behavior modeling di dalam perusahaan kita masing-masing kemudian bisa dengan melakukan social learning dimana lingkungan yang berubah perilaku semua orang berubah dia juga akan belajar juga kemudian dapat juga orang belajar dari mana dari trial and error ada orang belajar dari trial salah lagi laku lagi salah lagi dan segala macam kemudian dia bisa sadar bahwa perlakuan kelakuan atau perilaku yang lalu tidak sesuai dan banyak cara lain yang dapat kita gunakan bagaimana cara kita untuk dapat belajar untuk dapat belajar salah satunya tadi adalah belajar merubah perilaku kemudian ini ada pandangan beberapa bahwa untuk menikah insiden ini saya pikir saya tidak akan bahas terlalu panjang lebar ada control measurement job production behavior sampai kepada intinya sampai ke management ini switch-ish yang dimodifikasi oleh cooper kemudian ini juga performennya mulai bagaimana masa depan dari behavior base safety ke depannya mulai dari start dari permulaan begini kemudian development ya soft form high performance excellent kemudian di SMKP juga kita level-levelnya oke Pak Rahmat waktu berapa menit lagi Pak Rahmat oke saya rasa ini waktu dua menit lagi Pak untuk sesi pertama ya udah selesai oke belum belum kalau dua menit lagi selesai saya ngatur bicarakan aja oke itu tadi kita bahas tentang perilaku merubah perilaku hal-hal yang mempengaruhi perilaku orang sehingga cara belajar kita untuk bisa merubah perilaku bagaimana hubungan perilaku dengan kecelakaan ini menurut para ahli yang harus kita diskusikan jadi ini banyak pandangan para ahli ya kalau kita menyimak dari dari teori-teori yang ada atau model-model yang ada teman-teman pasti sudah familiar saya ambil tentunya yang sudah familiar yang memang selalu kita bahas yang pertama adalah kecelakaan terjadi ini menurut Hendrik ini kecelakaan terjadi karena tindakan tidak selamat tetap dari tahun 2009 Hendrik itu merubuh tahun 2009 kemudian dipublishkan tahun 1931 ya sudah berapa tahun itu sudah hampir 100 tahun lalu kurang sedikit kurang 11 tahun itu sudah bilang bahwa penyebab kecelakaan itu disebabkan oleh unsaved act dan unsaved condition dimana unsaved act nya 80% ya 88% ya kan kemudian sisanya adalah alam dan kondisi tidak aman nah teori Hendrik ini memang tidak dipakai ya jarang dipakai oleh orang karena teori Hendrik ini ada sedikit nanti mungkin di sesi berikut kita akan bahas karena ini adalah lebih menyalahkan kepada orang dan ujungnya adalah menyalahkan kepada sosial ya dimana di mana dia tempat pengaruh sosial yang mempengaruhi dia itu yang mempengaruhi karena Hendrik ini menurut Hendrik ini penyebab kecelakaan adalah unsaved act dan unsaved condition yang dipengaruhi oleh supervisor nya dan dipengaruhi oleh lingkungan atau sosialnya jadi teori ini memang menjadi dasar berpikir tapi jarang orang memakai teori ini jadi jangan bilang bahwa teori ini betul ini betul bukan ini ini justru dasar berpikirnya maka model dan teori ini diperbaiki oleh betul di tahun 1979 80 kemudian dipublish oleh betul tahun 1986 dalam ELC International Lost Control bukunya itu kemudian ini nah kalau di dalam teori betulnya ini bahwa kelipat percelakaan sama tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman yang dipengaruhi oleh penyebab dasarnya yang adalah faktor pribadi itu faktor pekerjaan ya faktor pekerjaan pekerjaan itu yaitu faktor internal dan eksternal kemudian dipengaruhi oleh lack of management control nah kemudian di tahun 84 tahun 90-an orang mulai berpikir ya Hawking ini 86 ya orang mulai berpikir bahwa kalau salah mungkin tolong dikoreksi saja ya orang mulai berpikir bahwa sebenarnya salah orang apa salah sistem sih ya sebenarnya orang apa sistem sih maka mulai munculnya model-model atau teori-teori terkait human error yang salah satunya diawali oleh Hawking human factor bahwa kecelakaan itu bukan karena dorong didorong oleh satu sama lain tapi kecelakaan itu adalah mismatch mismatch antara life-wear 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 hardware life-wear environment life-wear software dan seterusnya nah ini adalah mulai masuk dari human factor kemudian Swiss cheese ya Swiss cheese tahun 90-an kecelakaan terjadi adalah karena lemahnya sistem pertahanan sistem pertahanan yang ada dua katanya sistem pertahanan yang laten adalah organisasi kemudian sistem pertahanan yang aktif adalah manusia nah kalau kita melihat model ini maka bermuncul model-model yang terkait dengan human ya human factor ini yang salah satunya bahwa kita melihat dari model-model penyebab kecelakaan sampai ke recent dan seterusnya sekarang berkembang lagi bahwa yang menjadi penorong menjadi inti di dalam keselamatan adalah perilaku orang adalah manusia ya adalah manusianya perilaku orangnya bahkan di Swiss cheese bilang itu menjadi kegagalan yang sifatnya kegagalan aktif ya aktif pilot itu dari orang kegagalan orang dan latent pilotnya itu adalah dari organisasi nah kalau kita melihat ini saya simpulkan lagi bahwa memang untuk memperbaiki keselamatan untuk menjegah terjadi kecelakaan hal yang paling sangat penting adalah satu manusianya oleh karena itu maka behavioral safety adalah salah satu menjadi solusi ya yang dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya sehingga mencegah terjadi kecelakaan di tempat kerja oke Pak Rahmat saya pikir itu dulu ya baik kalau gitu akan dijawab terlebih dahulu dua pertanyaan ya Pak terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu ya Pak oke ya terima kasih Pak oke ya saya akan sampaikan terlebih dahulu pertanyaannya coba di mute dulu Pak Rahmat yang lain sudah sudah kami mute semua baik pertanyaan yang pertama dari Pak Yasmu Pak Al bagaimana cara mengukur keberhasilan penerapan BBS di satu perusahaan itu yang pertanyaan dari Pak Yasmu untuk itu mohon dijawab terlebih dahulu Pak Al silahkan oke makasih Pak Yasmu selamat tak bersuat Pak Yasmu ya bahwa memang pertanyaan Pak Yasmu ini dah keduluan kita tahapan penerapan BBS nya belum nyampe materinya ini sebenarnya nanti akan kita bahas bagaimana cara mengukurnya di dalam tapi gak apa-apa saya jelasin nanti kita jelasin lagi sih nanti di dalam tujuh tahap itu salah satu ada cara bagaimana mengukur keberhasilan BBS nah cara mengukur keberhasilan BBS itu kita dapat lakukan dengan cara mungkin tidak berbeda dengan penerapan sistem-sistem yang lain yang pertama pengukuran performa BBS itu kita dapat lakukan dengan cara melakukan assessment dengan cara melakukan penilaian dari standar yang sudah kita tetapkan makanya nanti ada evaluasi dan assessment jadi bukan hanya dari tingkat kecelakaannya tapi dari tingkat keberhasilan programnya nah salah satu tool yang dipakai adalah melakukan assessment ada banyak cara sebenarnya melakukan assessment tapi mungkin nanti kita akan bahas sedikit di tahapan implementasi Pak Rahmat saya pikir itu aja Pak Rahmat oke baik nanti di implementasi akan dibahas lebih dalam ya Pak Al terkait mengukur keberhasilan BBS ya Pak oke Pak Yasmu mudah-mudahan nanti tidak sabar untuk menunggu jawaban dari Pak Al di sesi yang kedua ya Pak ya ya assessment salah satunya ya oke baik oke polanya baik Pak Al untuk pertanyaan kedua ini dari Pak Agung Pak Al tapi sebelum pertanyaan kedua dari Pak Agung dijawab ini kami akan mencoba menyampaikan ada satu pertanyaan yang disampaikan melalui chatting Pak yaitu dari disini yang menyampaikan pertanyaan adalah sebentar saya kelewat dari Pak Didi Pak Didi Irawan Pak Didi Irawan ya pertanyaannya adalah yang paling dominan yang mana Pak antara tadi yang disampaikan oleh Pak Al terkait nature nuture internal external person dan environment nah dari yang ketiga tadi kira-kira yang paling dominan mana Pak pengaruhnya terhadap BBS ini terhadap perubahan perilaku bagus oke ya saya jawab ya Pak Rahmat ya Pak Agung dulu nih kayaknya ya Pak Agung nanti aja Pak karena warga sendiri jadian ketiga Pak ya jadi ini pertanyaan Pak Didi dulu Pak Pak Agung emang selalu dicuekin oke ya saya buka sedikit ya ini pertanyaan yang luar biasa bagus dari Pak Didi kalau Anud pasti saya bisa ngomong aku lah nah ini pertanyaan bagus dari Pak Didi jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ya ada pandangan yang eksternal internal-eksternal natur-nurtur memang kalau natur-nurtur itu kan kita mengubahnya sudah susah kalau yang mempengaruhi besar ya tetap besar juga kalau ya tapi ya kita mempengaruhi susah kemudian dari segi berisik ya dari segi internal-eksternal tentu bisa memberikan pelatihan pengembangan dan lain-lain dan membangun kondisi-kondisi lingkungan di tempat yang bagus dengan dengan sistem manajemen dan seterusnya kemudian kalau pandangan-pandangan dari BBS ya pandangan dari aspek perilaku berbasis keselamatan memang lebih banyak orang melihat yang untuk kita kontrol lebih baik untuk berubah perilaku adalah yang ketiga person dan improvement jadi kalau dilihat mana yang paling dominan sebenarnya semuanya dominan mempengaruhi orang dalam situasi dan tempat yang berbeda kalau di dunia kerja tentunya person dan improvement itu sangat menjadi lebih dominan saya pikir itu mungkin silakan dibuka diskusi tapi yang jelas hanya beberapa model yang dipakai tentunya berdasarkan riset-riset yang dilakukan maka seperti ini juga lebih banyak dia galer ini melihat person improvement yang mempengaruhi perilaku jadi itu ya oke kalau ini kalau perang bird mungkin Bapak selama ini mengenal perang bird itu teori modelnya perang bird ini adalah modelnya perang bird ini adalah kita melihat ada penyebab langsung dan penyebab dasar penyebab dasar itu ada dua hal disitu ya Pak Didi ya penyebab dasar ada dua yaitu ada faktor pribadi dan faktor pekerjaan faktor pribadi ini sebenarnya apa sih jadi sebenarnya si perang bird ini mengambil dari ilmu psikologi terapan bahwa penyebab dasar itu adalah faktor pribadi adalah sebenarnya itu adalah faktor internal faktor pribadi itu adalah faktor internal dari dalam individunya dia maka disitu keterampilan kurang pengetahuan kurang ya kan kemampuan fisik kurang kemampuan mental kurang stres fisik stres mental dan satu lagi adalah motivasi kemudian yang kedua adalah faktor pekerjaan nah faktor pekerjaan itu adalah faktor eksternal dari luar di dunia yang lagi ketawa ini dimute ya udah saya mute semua tolong bapak-bapak yang merasa gak mute yang merasa ini tolong dimute Pak oke itu Pak teman-teman Pak Deddy Pak Deddy mungkin Pak Deddy mungkin masih ingin mengkonfirmasi lagi Pak Deddy yang nanya gak perlu dimute tapi sudah jadi yang memakai apa kalau kalau kita lihat dari teorinya sang bet itu tentu yang pengaruhi orang bertindak tidak aman lebih banyak tapi sebenarnya sama saja tinggal ini dikelompokkannya kemana nah teori-teori culture pada umumnya pasti menyebutnya adalah person-person itu lebih kepada orangnya kemudian environment itu adalah kepada eksternalnya gitu loh Pak environment itu kan ada alat ada prosedur ada sistem ada standar itu eksternalnya cuma cara mendefinisi atau cara sudut pandang melihatnya yang satu internal-eksternal itu dia melihat dari segi individu dia person dan dari segi organisasinya maka si prangpet mengambil faktor pribadi pekerjaan itu sebenarnya internal-eksternal nah internal itu juga kalau dilihat dari sisi culture-nya itu sama dengan person-nya oke kemudian environment itu lebih banyak kepada faktor eksternal yang mempengaruhi si individunya itu kira-kira Pak Didi Irawan ya mungkin ada terima kasih baik terima kasih Pak Ramad ya sama-sama Pak Didi ya mudah-mudahan cukup jelas nanti kalau ini lanjut japri Pak ke Pak Alnya kalau belum puas siap-siap terima kasih Pak pertanyaan yang ya pertanyaan yang ketiga dari Pak Agung Pak Pak Agung menyatakan ya yang ditanyakan adalah korelasi hubungan antara base behavior safety dengan SMKP beliau menanyakan adalah sejauh mana kemampuan penerapan dari perusahaan-perusahaan Pak karena kan perusahaan-perusahaan itu variatif ada yang perusahaan mungkin yang sudah skala budayanya tinggi gitu Pak ya ada perusahaan yang mungkin skala budayanya masih rendah tingkatnya untuk menyentuh BBS sehingga dalam hal ini adalah perusahaan itu bisa menerapkan BBS itu secara baik dan benar gitu nah itu bagaimana Pak kira-kira pandangan Pak Al oke terima kasih ini pertanyaan Pak Agung bagus dia gak pernah nanya saya langsung tumpun nanya nanya Pak Agung oke ya udah mudah saya ngetes ya iya oke silahkan terima kasih Pak Agung saya on ngetes itu Pak Agung pertanyaan ya memang suka begitu dia kalau sama saya mengerjain mulu oke kan ya teman-teman semua bahwa ini pertanyaan bagus dan memang ini yang menjadi topik yang perlu dibahas karena di dalam SMKP di elemen 2 nya sudah masuk bahwa ada level budaya yang harus kita capai dan di 4.1 SMKP Minerba itu bahkan sangat ekstrim disitu kan bahwa semua prosedur operasi ya prosedur kerja operasi semua JSA bayangin saja kalau Bapak Ibu punya 100 atau 1000 JSA di dalam perusahaan-perusahaan owner yang segitu besarnya bisa 100 bisa 1000 bahkan bisa lebih kemudian bisa ada prosedur operasi ya cara memperbaiki misalnya ganti ban cara ini cara ini dan seterusnya itu mungkin ada beribu-ribu prosedur operasi yang dilakukan di lapangan dan diminta semua prosedur operasi semua prosedur kerja khusus semua JSA itu harus berdasarkan pemetaan behavior beset tapi mintanya baru pemetaan ya pertanyaannya bagaimana cara kita melakukan pemetaan behavior beset nah untuk bisa melakukan pemetaan behavior beset tahapan pertama harus dipahamin dulu behavior beset nya itu apa karena selama ini jangan sampai kita hanya berpikir menerapkan buat JSA melakukan observasi itu sudah melakukan BBS sudah berbasis perilaku kalau kita balik oh kan sudah ada observasi kemudian baru ada prosedur operasi berarti sudah sudah BBS dong ya kan sudah sudah buat pemetaan BBS justru terbalik waktu kita mau nyusun JSA nya itu justru yang jadi pertanyaan karena observasi itu kan setelah JSA setelah orang prosedur kerjanya benar baru orang dapat mengobservasi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan nah justru di 4.1 itu waktu mulai membuat menetapkan harus mempertimbangkan hasil pemetaan behavior beset nah kira-kira gitu ya jadi 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 kalau Bapak dan Ibu di dalam perusahaan punya 100 JSA kalau ada satu saja JSA nya belum mempertimbangkan BBS maka kalau berdasarkan SMKP sekarang harusnya nilainya 0 wah enak bener yang makan harus nilainya 0 Pak Yuni makanya harus berdasarkan pemetaan BBS bagaimana cara memetakan BBS kita lihat setelah materi tahapan bagaimana strategi implementasi oke mudah-mudahan bisa dipahami kerangka pikirnya ya kerangka pikirnya dulu jangan sampai terbalik Pak Rahmat jangan sampai terbalik bahwa bahwa sudah ada J-observasi sudah justru waktu kita melihat JSA melihat prosedur operasi dan lain itu harus based on pemetaan behavior BBS metanya dimana tentu metanya adalah di saat kita melakukan critical risk behavior oke itu nanti tentunya korelasinya dengan di sesi yang kedua terkait implementasi itu ya Pak tahapan-tahapan implementasi itu ya Pak tapi yang penting sekarang bahwa SMKP Minerba yang ada di SDM yang ada di pertambangan mineral batu bara kita tercinta ini itu sudah harus menerapkan behavior BBSP yang terintegrasi dengan dengan sistem SMKP yang ada ya makasih Pak Rahmat kok Pak Rahmat kamu langsung oh enggak enggak ada Pak oke ya oke baik ya Pak Agung mungkin ada tanggapan sebelum kita lanjut ke implementasi paham dulu Pak Agung baru karena perusahaan besar perusahaan kecil sekalipun kita tidak berbicara perusahaan besar dan kecil perusahaan besar mungkin dia bagus sistemnya tapi pemahaman terhadap bagaimana tahapannya bagaimana memetanya karena sumber dayanya bagus tenaganya bagus orangnya bagus tapi pola pendekatan tidak tepat kan banyak wasting time yang dilakukan jadi tidak bicara besar kecil saja jadi semua perusahaan tambang pendekatannya harus holistik dan sama oke bagus banget jadi ini Pak ya semua perusahaan insya Allah bisa ya Pak ya dalam hal ini kenapa gak bisa beda sumber daya saja kan oke ya baik waktunya kebetulan waktunya kebetulan sudah habis dengan siapa nih Pak Hendy Pak Pak Hendy ditahan dulu ya Pak kita akan lanjutkan ke sesi kedua nanti pertanyaan Bapak silahkan tulis di chat Pak atau nanti Pak Pak Hendy di sesi kedua Pak jadi nanti Pak Hendy akan saya silahkan chat terus nanti akan saya sampaikan di sesi yang kedua Pak page kedua ya pertanyaannya ya di di keep dulu ya Pak oke baik kalau memang demikian Pak Al kita sudah masuk ke pukul 11 ini sekarang saya persilahkan Pak Al untuk kembali melanjutkan topik bahasanya tentunya ini yang ditunggu-tunggu oleh para peserta nih Pak gimana sih sebenarnya tahapan implementasi itu gimana langkah-langkahnya itu gimana strategi implementasinya strategi implementasinya itu bagaimana ini mungkin yang sangat penting sekali yang pengen diketahui oleh para peserta disini Pak Al dan mudah-mudahan Pak Al bisa menyampaikannya dengan agak pelan dikit Pak tadi saya juga agak kekejar-kejar waduh ini belum selesai ini udah ini gitu jadi mudah-mudahan ya walaupun waktunya terbatas ya Pak Al ya nanti kalau para peserta pengen dapet training yang full dua hari nah bisa mengundang all sis dan sebagainya oke Pak Al kami persilahkan waktu dan tempatnya Pak oke terima kasih Pak Rahmat dan teman-teman semua ya memang tadi kita membahas masih preambelnya pendahuluannya bagaimana pentingnya behavior by safety dan pemahaman dasar tentang aspek perilaku tentu tidak semua kita bisa bahas secara detail tapi secara garis besar kita melihat bahwa pengelolaan aspek perilaku bisa mengendalikan kecelakaan ya bisa mengendalikan biar tempat kerja kita menjadi lebih baik oke kita masuk ke sesi yang kedua yaitu bagaimana strategi menerapkan BBS ini adalah bahan diskusi yang tentu sangat menarik teman-teman semua walaupun kita bahas secara sekilas nanti mungkin lebih dalam kita bisa diskusi lebih lanjut dan seterusnya nah dalam suatu perusahaan ya prinsip penerapan menerapkan prinsip perbaikan kita tahu bahwa di dalam suatu perusahaan manapun ya termasuk perusahaan kita di pertambangan kita melakukan prinsip penerapan keselamatan itu dengan prinsip continual improvement ya tindakan perbaikan yang perlakukan terus-menerus dengan membuat dalam satu sistem manajemen yang kita namakan SMK3 kalau kita tambang tentu kita kenal dengan SMKP nah BBS sendiri adalah merupakan suatu metode pendekatan mengurangi kecelakaan yang tentunya dalam penerapannya harus dapat terintegrasi dengan sistem yang ada jadi jangan membuat sesuatu sistem kalau saran saya terpisah-pisah terpencar-pencar tetapi sistem itu dibangun dilekatkan atau diintegrasikan atau dibikin terpadu dengan sistem-sistem yang tidak ada walaupun pendekatan awal dilihat dengan cara yang berbeda yang disini BBS lihat analisa sistemnya sudah terintegrasi dulu ya oke oleh karena itu dalam dalam penerapan BBS ini kita akan menyusun ada metode BBS melalui prinsip tujuh langkah penyusunan BBS yang kita istilahkan dengan the seven step of BBS sistem implementasi jadi untuk mengimplementasikan BBS itu ada tujuh langkah yang kita nilai cukup efektif dan dalam penerapan dapat diintegrasikan dengan sistem-sistem terutama yang ada termasuk SMKP atau sistem manajemen yang lainnya secara terintegrasi di dalam nah ketujuh langkah ini pertama adalah mengidentifikasi perilaku kritis atau critical risk behavior jadi kita pertama adalah melakukan identifikasi nah ini prinsipnya seperti kita melakukan manajemen risiko risk manajemen dan semua sistem-sistem dan standar termasuk ISO 9001 pun juga sekarang menganut kepada manajemen risiko nah manajemen risiko apa yang kita buat di sini adalah risiko yang terkait dengan perilaku bagaimana kita melakukan identifikasi terhadap critical risk behavior jadi perilaku-perilaku yang kurang standar yang tidak standar kita dapat identifikasi dari setiap proses-proses pekerjaan kita jadi semua pekerjaan-pekerjaan ya semua aktivitas ya itu kita lihat apa saja critical risk behavior nah nanti kita akan bahas di state 1 untuk state 1 kita akan lebih mengenalnya CRM ya jadi critical risk behavior CRB 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 yang satu itu CRB ya langkah satu kita penerapan CRB silahkan nanti ini perlu diskusimen dalam memang untuk terkait dengan critical risk behavior cara-caranya nanti secara kari besar yang kita diskusikan dulu langkah kedua kita adalah behavior modeling BM behavior modeling jadi kita membangun model cara belajar atau cara merubah tadi salah satu adalah dengan cara buat model model yang dimaksud disini adalah sistem dan standar ya jadi perusahaan membuat sistem dan standar termasuk indikator awol dimana level bangun pak udah gak dibaca sudah dibaca kemudian ada sistem dan standar termasuk indikator indikator apa Pekerjaan A Tindakan amannya seperti apa Yang dimaukan oleh perusahaan itu Perilaku aman untuk melakukan sebuah pekerjaan apa Itu indikatornya Tentu semua ini secara holistik Secara terintegrasi Dibangun di dalam sebuah manajemen Atau sistem dan standar Oke Itu membangun model Ini perlu satu proses untuk membangun model Langkah yang ketiga Langkah yang ketiga adalah setelah model sudah dibuat Maka perusahaan sudah harus melakukan penerapan terhadap BBS Atau BBS implementasi yang kita sebut dengan istilah BI Behavior implementation Jadi kita sudah membuat standar Selanjutnya kita akan mengimplementasikan Daripada standar-standar atau behavior modeling Istilahnya untuk kita terapkan Langkah keempat adalah melakukan Mulai melakukan intervensi Setelah kita lakukan penerapannya Maka kita lakukan Langkahnya adalah melakukan BIO Behavior intervention observation Kita melakukan observasi Kita melakukan observasi terhadap standar yang kita buat Terhadap critical risk yang ada tadi di lapangan Yang ditetapkan pengendalian Apakah pengendalian itu sudah dilakukan sesuai atau belum Untuk melihat pengendalian dilakukan sesuai dan belum Maka dilakukan BIO Behavior intervensi observasi Hanya untuk memastikan bahwa semua critical risk Yang sudah ditetapkan pengendalian di dalam behavior modeling Kemudian sudah kita terapkan Kemudian kita lakukan langkah observasi Untuk memastikan bahwa pengendalian terhadap critical risk behavior Sudah dilakukan dengan sesuai Itu langkah yang keempat Langkah yang kelima adalah Behavior modeling Behavior intervensi audit dan assessment Ini lebih kepada audit dan assessment Kalau observasi itu adalah Kita melihat kepada objek-objek yang diobservasi Dan dilakukan bisa setiap saat Dan bisa terencana, tidak terencana dan setiap saat Tapi kalau behavior intervensi audit dan assessment itu Kita melakukan assessment Melihat Tadi Pak Yasmo bertanya bagaimana cara melihat keberhasilan penerapan BBSnya Cara melihat keberhasilan BBS Maka kita akan lakukan di langkah yang kelima Oke Di langkah yang kelima kita melakukan assessment Atau melakukan audit Nah kalau audit ini tentu kita lakukan secara periodik Oke secara periodik apa enam bulan sekali atau setahun sekali Secara komprehensif dan menyuruh Kita lihat keberhasilan dari penerapan BBS di dalam sebuah perusahaan Langkah yang kenang tentunya Samakah orang yang menerapkan perilaku yang sesuai Atau tidak menerapkan perilaku yang sesuai Tentunya tidak sama Tetap kita memerlukan adanya reward Dan tetap kita harus melakukan punishment Terhadap orang yang tidak melakukan sesuai dengan standar yang kita sudah buat Kita sekarang juga susah kan Seperti COVID-19 misalnya tidak boleh keluar rumah Harus pakai masker dan lain-lain Kalau tanpa ada punishment Tanpa ada teguran dan sanksi Rasanya juga sulit Ya Rasa sulit memang Perlu di dalam suatu perusahaan Untuk tetap memberikan reward dan punishment Karena tidak sama orang yang melakukan Tindakan yang sesuai Perilaku yang standar dengan yang tidak Kemudian langkah yang ketujuh Yang terakhir adalah kita melakukan review dan peningkatan berkelanjutan Atau continual improvement Istilah kita lebih kepada continual improvement Bukan continuous improvement Teman-teman juga sudah paham semua biasa di sistem Kalau continuous adalah terus menerus tanpa akhir Tapi kalau continual improvement Itu sepatnya ada periodik-periodiknya Ada siklus Setelah menerapkan satu siklus Maka top management harus melakukan review Ya review untuk melakukan peningkatan Bagaimana meningkatkan efektivitas dalam penerapan perilaku ke depan Untuk menjadi lebih baik Inilah ketujuh langkah Yang dapat diterapkan oleh sebuah perusahaan Untuk menerapkan behavior based safety Dengan seven step yang ada ini Yang pertama adalah CRB Yang kedua adalah BM Ketiga adalah BI Keempat adalah BIO Kelima adalah BIA Keenam adalah RP Ya Ketujuh adalah CI atau continuous improvement Oke jadi kita lihat sekilas Ya continual improvement Sekilas Bagaimana melakukan identifikasi langkah kritis atau CRB nya Mungkin kita tidak terlalu dalam untuk membahas ini Karena ini juga perlu sesi tersendiri untuk kita membahas Sampai membuat simulasi Kita juga ada formulir-pormulir untuk simulasi segala aspek Sudah ada Jadi cuma kita lihat sekilas Nah cara melakukan identifikasi perilaku kritis ini Bisa kita lakukan terintegrasi dengan risk management yang kita buat sekarang Kan teman-teman semua di perusahaan sudah punya IBPR Ya punya risk assessment yang sekarang Nah pola risk assessment yang ada sekarang Dapat diintegrasikan dengan menggunakan ABC model Salah satunya ABC model Karena untuk melihat perilaku Yang kita lihat adalah yang pertama adalah faktor pendorongnya Atau senden Awal mula untuk mendorongnya Atau senden Yang mendorong orang bisa berupa kebijakan Bisa dari planning perusahaan Bisa material, equipment, manpower, dan seterusnya Di dalam sebuah perusahaan Itu menjadi pendorong Triggernya apa? Karena didorong, triggernya apa? Triggernya adalah menjadi perilaku Apa yang dia lakukan, apa yang tidak dilakukan Apa yang dia tampil itulah perilaku Itu namanya IBPR Jadi ada pendorong yang membuat dia bertindak Nah tindakan yang muncul itulah perilaku Nah tindakan yang muncul berupa perilaku Dan konsekuensinya bisa saja Kerja tercapai, target tercapai Itu positif behavior Positif konsekuensinya Bisa juga nanti berupa reward positif Target tercapai Semua tercapai Dapat penghargaan Ya kan? Bonus Kemudian bisa juga Merupakan konsekuensi buruk Konsekuensi buruknya apa? Konsekuensi buruknya adalah Terjadinya sebuah kecelakaan Nah Faktor pendorong Dari waktu kita meresessment Kita lihat Yang mendorong aktivitas A Pendorong-pendorong perilakunya apa? Sehingga perilaku yang munculnya apa? Ya kan? Perilaku yang muncul apa? Bahasa sehari-hari lah Perut lapar Perilakunya apa kira-kira? Makan Konsekuensinya kenyang Ya kan? Gitu kira-kira ya Bahasa yang sangat sederhana sekalilah Nah Model ABC ini ada yang mengenal sebagai Atresendent Atresendent behavior konsekuensi Ada yang mengenal sebagai Activator behavior dan konsekuensi Jadi terserah Di singkat ABC itu Ada yang menyingkatnya atresendent Ada yang menyingkatnya aktivator Ya Pada intinya itu adalah Faktor pendorong untuk munculnya perilaku Sehingga mengakibatkan konsekuensi Konsekuensi yang dihasilkan Adalah konsekuensi yang positif Ya Ada konsekuensi yang Tentunya konsekuensi yang Negatif yang dapat menyebabkan Terjadinya kecelakaan Nah bagaimana dengan Sistem kita yang sudah ada sekarang Kita sudah punya resesmen Di perusahaan Sudah punya manajemen risiko Alangkah baiknya Kalau ini diintegrasikan Ya Ini dapat diintegrasikan Ke dalam Yang aspek perilaku Identifikasi aspek kritis Di dalam Di dalam BBS ini Dapat diintegrasikan Dengan manajemen risiko Dalam perusahaan Akan lebih efektif Nah bagaimana cara Menintegrasi ini Maka waktu Bapak menyusun Metodologi 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 risk managementnya Harus memperhatikan Aspek perilaku Nah itu juga menjawab Tadi ada satu pertanyaan Bahwa Bagaimana Apakah pemetaan Pemetaan sudah dilakukan Pemetaan perilakunya Sudah dilakukan Enggak Waktu nyusun JSA Waktu nyusun Prosedur operasi Cara melakukan Pemetaan Salah satu adalah Dengan melakukan Identifikasi Pekerjaan kritis Identifikasi Kerjaan kritis Ini adalah Manajemen fisiko Risk management Terkait dengan perilaku Adalah Mengintegrasikan Tentunya Manajemen risiko Yang ada Dengan Identifikasi Perilaku kritis Atau CRB Critical Behavior Critical Risk Behavior Ini Ya Critical Risk Behavior Oke Kira-kira itu Teknis Dan selanjutnya Nanti kita bisa Diskusikan lebih lanjut Tapi tidak ada Yang Bapak Ibu Buatkan di dalam Perusahaan itu Sia-sia Ya Tetapi Tidak ada BBS Yang bisa Efektif Diterapkan di perusahaan Kalau tidak Diawali Oleh CRB-nya Oleh critical Risk behavior Tidak mungkin Ujuk-ujuk Kita ngomong Ngomong Perilaku Kita tahu-tahu Sampai ke Observasi aja Jadi ngambil Tengah dan ujungnya Saja Justru The First point Ya First step kita Itu adalah Di langkah satu Langkah satunya Enggak Berarti ke depan Dianggap Separuh gagal Atau bahkan gagal Karena kita melakukan Tindakan-tindakan Berikutnya Tidak Bank Bank Langkah Pertamanya Belum Sesuai Kira-kira itu Maka ini dapat Diintegrasikan Dengan demikian Maka risk Management Yang ada di SMKP Juga Karena sudah Mengharapkan Mengharapkan Apa BBS Perilaku Bahkan di 4.1 Sudah Ngemanakan Nah Oleh karena itu Maka Dapat diintegrasikan Oke Itu sekedar pengantar Dari saya Memang diskusi ini Lebih lanjut Penting Nah Ini contoh aja Bagaimana kita Membuat Ini Atesenden Atau aktivator Behavior Persekwensi Ingin cepat Sampai tujuan Over speed Risiko Negatifnya Apa At risknya Ya Kecelakaan Ya kan Kemudian Set behavior Program Pengen tercapai Lakukan disiplin Ya kan Aktifator Pengen capai program Aktifatornya Apa Ya Pengen disiplin Ya Apa Perilakunya Apa Nanti pun Disiplin Kerja sesuai Standar Konsekuensi Positifnya Apa Target Bisa tercapai Nah Itu diantaranya Tentu perlu Analisa Lebih dalam Untuk melihat Ya Shape Dan At risk Behavior Nah Ini dapat Diintegrasikan Waktu Menyusun Risk Management Ya Kalau Amanahnya Seperti ini Maka Tinggal Bagaimana Menyusun Metodologi Risk Management Oke Ya Saya pikir Orang-orang Sistem Melihatnya Tidak Sulit Tapi Selama Ini Kita Berpikir Implementasi Langsung Di Ujung Tapi Lakukan Dari Langkah CRB Langkah Satu Oke Langkah Dua Tadi Saya Sudah Jelaskan Sekilas Yaitu Waktu Masih Berapa Banyak Pak Masih Ada Sekitar 15 Menit Pak Aman Aman Tentra Bersah Berarti Ya Ya Oke Langkah-langkah Tadi Saya Udah Langkah Pertama Tadi CRB Bisa Diintegrasikan Langkah Kedua Adalah Menyusun Model Behavior Atau Behavior Modeling Nah Untuk Menyusun Behavior Modeling Kalau Teman-teman Lihat Berbagai Literatur Banyak Mulai Kepin Kebunyakan Bla Bla Sampai Ada 10 Tahap 20 Tahap Dan Segala Macem Silahkan Saja Tapi Pada Intinya Membangun Behavior Modeling Ini Membangun Sebuah Kebijakan Membangun Sebuah Komitmen Ya Perusahaan Harus Komit Karena Tadi Sebuah Culture Itu Bisa Dibangun Di dalam Sebuah Perusahaan Atau Safety Culture Yang Tentunya Behavior Masuk Di dalamnya Bisa Dibangun Kalau Diawali Oleh Komitmen Top Management Atau PC Misi Dari Perusahaan Sudah Mencantumkan Keselamatan Menjadi Salah Satu Dalam Isi-Misi Dalam Perusahaan Saya Pikir Inline Dengan SMKP Yang Sudah Ada Pertama Komitmen Yang Dibuat Dan Kebijakan Jadi Memang Harus Diawali Oleh Pimpinan Perusahaan Kalau Memang Berubah Berubah Budaya Merubah Perilaku Jadi Harus Komitmen Dulu Kemudian Perusahaan Harus Mengatur Organisasi Dan Kepemimpinan Karena Gini Di dalam Membangun Behavior Base Safety Ini Harus Ditata Organisasinya Harus Sesuai Ada Penanggung jawab Setiap Lanjut Ada penanggung jawab Dari setiap Bagian-bagian Setiap Bidang-bidang Dan Kita harus Menjadikan Pemimpin Itu sebagai Contoh Dan Pemimpin Memberi contoh Karena Tadi Pemimpin Harus Selalu Memberikan Edukasi Pelatihan Jadi Memberi contoh Dan Menjadi contoh Untuk Bawahnya Dan Sebaiknya Pemimpin Itu Harus Menjadi Champion Champion Di dalam Sebuah Perusahaan Dalam Menerapkan Behavior Makanya Mulai Jadi Top Management Ke Middle Sampai Ke Lower Management Sampai Para Supervisor Dan Tentunya Kalau Kita Ditambang Sampai Ke Pengawas Pengawas Operasional Ditambang Mereka Masuk Kedalam Pemimpin Mereka Juga Harus Dibentuk Budaya Sesuai Dengan Pekingatan Dan Fungsi Terus Apalagi Tentunya Kita Harus Membangun Sistemnya Ada Manual Ada Prosedur Ada Standart Termasuk Formulir Formulir Yang Akan Digunakan Untuk Melakukan Penerapannya Nah Kalau Di dalam Perusahaan Sudah Mempunyai Sistem Yang Komplit Tentunya Tinggal Diintegrasikan Contoh Kita Buat Risk Management Dalam Dalam Perusahaan Bagaimana Risk Management Dalam Perusahaan Itu Digabungkan Atau Atau Dinilai Berdasarkan Juga Pada CRB Jadi 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 Tidak Berarti Merubah Semua Yang Ada Di Perusahaan Tetapi Justru Menevaluasi Sistem Dan Sandart Perusahaan Untuk Memasuk Aspek Budaya Termasuk Di Dalam Langkah Kedua Itu Mendetapkan Indikator Dari Setiap Pekerjaan Pertama Pertanyaan Saya Bahwa Apakah Di Dalam Perusahaan Sudah Mendetapkan Indikator Belum Dari Setiap Pekerjaan Yang Namanya SEP Yang Mana Yang SEP Yang Mana Dari Setiap Pekerjaan Sudah Mengidentifikasi Itu Belum Kalau Orang Perusahaan Melihat Wah Itu Banyak Sekali Saya Harus Kerjakan Tidak Mungkin Kita Kerjakan Saya Pikir Tidak Ada Yang Besar Dalam Sebuah Perusahaan Kalau Mulai Dari Level Awas Atau Superficient Yang Mengerjakan Karena Skupe Mereka Sesuai Dengan Skupe Bidangnya Tidak Terlalu Banyak Mana Yang Aman Tidak Masuk Jadi Indikator Oke Itu Menyusun Seperti Menyusun Sistem Sistem Standar Lain Pendekatan Adalah Behavior Selanjutnya Yang Cukup Udah Cukup Pelannya Kan Pak Rahmat Jangan Pelan Pelan Lagi Kan Ya Cukup Jangan Terlalu Pelan Juga Oke Langkah Ketiga Adalah Melakukan Implementasi Ini Sosial Oh Salah Tulis Oke Nanti Langkah Ketiga Tentu Implementasi Sistem Dan Standar Yang Kita Sudah Buat Agar Bisa Dijelamkan Dengan Baik Gimana Harus Kita Lakukan Sosialisasi Termasuk Pelatihan Pelatihan Bagaimana Bentuk Sosialisasi Banyak Bisa Dengan Visual Bisa Dengan Brosur Bisa Dengan Meeting Dan Seterusnya Nah Visual Visual Video Video Gambar Dan Lain Lain Menjadi Sangat Efektif Dibuat Untuk Di Masing Masing Pekerjaan Saya Pikir Kalau Bawa Doser Bikin Visual Doser Bahaya Atau Perilaku Yang Tidak Standar Apa Yang Standar Apa Yang Tidak Standar Apa Yang Standar Apa Sebenarnya Itu Kalau Dia Bawa LP Buat Berlaku Berlaku Standar Standar Tidak Standar Tidak Standar Ini Bentuk Sosialisasi Yang Dinilai Cukup Efektif Saya Pikir Sudah Banyak Di Dalam Perusahaan Itu Bekerja Ketinggian Sekarang Banyak Yang Ini Coret Yang Ini Masuk WC Yang Ini Coret Yang Ini Ini Sebenarnya Akan Menjelaskan Set 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 Nah Tentunya Kalau Itu Dikembangkan Atau Dibangun Dari Setiap Aktivitas Di Dalam Sebuah Bagian Bagian Kecil Di Dalam Organisasi Ini Menjadi Sangat Efektif Untuk Melakukan Sosialisasi Dan Tentunya Berdasarkan Modeling Yang Kita Susun Tidak Hanya Terhadap Aktivitinya Terhadap Risk Behaviornya Tetapi Terhadap Bagaimana Cara Mengelola Risiko Risiko Perilaku Yang Kedua Adalah Dengan Cara Mengimplementasi Yang Berikutnya Adalah Tentu Implementasi Kita Uji Sesuai Si supervisor Atasannya Memastikan Atau Dapat Melakukan Cross Department Untuk Memastikan Bahwa Uji Penderapan Behavior BASAPI Ini Dijalankan Dengan Sesuai Atau Sesuai Ini Langkah Langkah Ketiganya Langkah Keempat Tentunya Setelah Diterapkan Observasi Behavior Observation Intervensy Observation Review Kita Lakukan Untuk Memastikan Bahwa Sistem Dan Standart Yang Kita Buat Perilaku Aman Dan Perilaku Yang Atris Behavior Itu Sudah Sesuai Di lapangan Sudah Dilakukan Yang Atris Sudah Tidak Muncul Kemudian Yang Safe Behavior Selalu Ada Di tempat Kerja Nah Maka Untuk Memastikan Berjalan Terus Menerus Maka Kita Harus Lakukan Observation Behavior BASAPI Ini Kita sudah Familiar Sekali Di Perusahaan Kita Tentunya Dengan Adanya Observasi Tapi Yang Tadi Kelemahan Terbesar Kita Yang Masih Ini Mungkin Ada Di Resmanagement Yang Itu Yang Patut Dijari Dasari Di Dasari Di Apa Dipahami Oke Nah Observasi Amati Analisis Praktik Kerja Berbicara Dengan Pekerja Empat Perbaikan Pencegahan Tindakan Secara Langsung Perkuat Perilaku Amannya Laporkan Hasil Saya Pikir Ini Sudah Sangat Familiar Yang Bisa Kita Lakukan Silahkan Kalau Ada Yang Mau Dituksikan Kemudian Langkah Yang Kelima Langkah Kelima Adalah Behavior Intervention Assessment Audit Nah Pak Yasmu Tadi Menanyakan Bagaimana Kita Mengentukan Keberhasilan Untuk Mengentukan Keberhasilan Tentunya Kita Harus Lakukan Assessment Bagaimana Cara Membuat Assessment Di Dalam Behavior Modeling Kita Tentukan Kalau Saya Puter Moss Itu Kelihatan Ya Di Sana Kelihatan Kelihatan Pak Main Moss Biar Tahu Di Mana Oke Behavior Intervention Assessment Inilah Kita Untuk Menilai Seberapa Berhasilnya Kita Nah Toolnya Itu Kita Susun Waktu Kita Susun Behavior Modeling Atau Sistem Dan Standartnya Nah Kita Gunakan Ini Untuk Melakukan Assessment Bentuk Team Assessment Lakukan Assessment Secara Periodik Secara Bertahap 6 Bulan Atau Berapa Terserah Management 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun Sekali Why not Tapi Saran Saya Sebaiknya 6 Bulan Sekali Untuk Tahap Awal Dan Selanjutnya Bisa Saja 1 Tahun Tergantung Tingkat Kebutuhan Perusahaan Kecepatan Untuk Mengukurnya Kemudian Buat Laporan Assessment Kemudian Tentu Lakukan Tindakan Di Close Sama Hasil audit Itu Di Close Hasilnya Si Si yang melakukan Assessment Untuk memastikan Di lapangan Apakah Sudah Dilakukan Nah Ini Toolnya Itu yang dibuat Untuk melihat Keberhasilan Selanjutnya Tampilan Keberhasilan Dalam Bentuk Grafik Dan Lain Silahkan Dalam Bentuk Menyampaikan Laporan Ini Dan Menampilkan Hasil Audit Perusahaan Menentukan Indikatornya Seperti Apa Oke Bisa Saja Membuat Indikator Diparian Atau Disesuaikan Dengan Sistem Standard Dalam Perusahaan Tapi Harus Meng-coverage Secara Secara Keseluruhan Terkait Dengan Ini Terkait Dengan Behavior Oke Ya Langkah Keenam Reward Dan Punishment Ya Reward Dan Punishment Itu Bukan Hal Yang Bagus Terkait Dengan Punishment Kalau Bisa Tidak Boleh Ada Sanksi Kalau Bisa Di Dalam Perusahaan Jangan Ada Sanksi Tapi Harusnya Reward Reward Sanksi Tidak Ada Karena Sanksi Itu Terlalu Berat Terlalu Berat Untuk Untukku Oke Sanksi Reward Bisa Bisa Dan Lain Lain Saya Pikir Sudah Familiar Keuangan Tidak Terlalu Efektif Mungkin Bukan Masalah Besarnya Kadang-kadang Penghargaan Yang Paling Penting Itu Adalah Penghargaan Di Hadapan Orang-orang Ya Memberikan Penilaian Di Hadapan Orang-orang Ya Di Depan Umum Mungkin Dikasih Ini Campion Terbaik Atau Contoh Yang Terbaik Dan Seterusnya Silahkan Metodologi Perusahaan Menetapkan Sesuai Dengan Kondisional Perusahaan Masing-masing Ya Penghargaan Timbal balik Mulai Laku Aman Kepatuhan Karyawan Terlalu Ini Menjadi Penting Jadi Kita Harus Melakukan Reward Reward Aniesman Kalau Bisa Jangan Sampai PHK Sangsi-sangsi Tapi Semuanya Harus Diikuti Dengan Disiplin Disiplin Dari Perusahaan Disiplin Atau Mungkin PKB Atau Apa Ya Perjanjian Disiplin Jadi Macam-macam Perusahaan Membuat Ada Perjanjian Disiplin Karyawan Ada Di PKB Ada Mungkin Di Peraturan Perusahaan Tapi Disesuaikan Sangsi-sangsi Diberikan Sesuai Dengan Tingkatan Dan Tahapan Tentunya Ya Sehingga Memberikan Efek Gerah Karena Tidak Sama Yang Melakukan Tindakan Aman Dan Atau Tindakan Atau Perilaku Yang Standar Dengan Perilaku Yang Tidak Standar Oke Langkah Yang Berikutnya Langkah Terakhir Ada Tujuh Melakukan Review Dan Peningkatan Berlanjutan Kita Sebut CI Continual Jadi Bukan Continuous Tapi Lebih Kepada Continual Improvement Memang Dalam Penderapan Sistem Itu Continuous Tapi Kalau Mengevaluasi Ada Periodik Periodik Itu Evaluasinya Maka Management Secara Periodik Untuk Melakukan Review Terhadap Peningkatan Berlaku Ini Biasanya Di Dalam Perusahaan Dapat Bergabung Dengan Rapat Injau Management Di Dalam Perusahaan Kemudian Yang Kedua Adalah Management Secara Bersama Sama Melakukan Meeting Management Tentunya Untuk Merumuskan Agar Merumuskan Cara-cara Yang Efektif Agar Perlaku Yang Diterapkan Di Dalam Perusahaan Dapat Menjadi Budaya Perusahaan Dan Pada Tujuannya Bahwa Penderapan Behavior Based Safety Ini Adalah Langkah Awal Yang Sangat Baik Untuk Menuju Budaya Perusahaan Saya ingin Sampaikan Satu Hal Bahwa Banyak Kita Membahas Tentang Budaya Kita Banyak Membangun Culture Termasuk Indonesia Berbudaya K3 Tapi Tidak Banyak Orang Memahami Dengan Baik Bahwa Untuk Bisa Mencapai Budaya K3 Itu Adalah Behavior Based Safety Duluan Harus Dilakukan Karena Untuk Membuat Budaya Perusahaan Atau Mencapai Budaya Perusahaan Baik Tadi Ada Persen Orang Yang Kedua Behavior Yang Ketiga Adalah Lingkungan Empowerment Ada yang Memandang Sebagai Sebuah Organization Job Dan Persen Jadi Berbagai Pandangan Apapun Itu Aspek Perilaku Menjadi Aspek Penting Bahkan Pandangan Para Ahli-Ahli Yang Awal Tadi Kita Bahas Bahwa Kecelakaan Terbesar Dimunculkan Atau Diakibatkan Oleh Tindakan Tindakan Yang Tidak Standar Atau Perilaku Perilaku Yang Tidak Standar Atau Actress Behavior Itu yang Muncul Di Tempat Kerja Jadi Semuanya Sepakat Bahwa Itu Penting Tapi Dalam Membangun Budaya Tentu Ada Tahapan Tahapannya Yang Mestinya Diawali Dengan Perilaku Merubah Perilaku Maka Membangun BBS Adalah Salah Satu Yang Tepat Untuk Kita Bisa Gimak Oke Teman-teman Semuanya Ini Ada Konversi Sedikit Lagi Pak Sedikit Lagi Oke Waktunya Sudah Ini Saya Bahas Sedikit Konversi Antara BBS Dan SMKP Tadi Saya ulang Agak Sedikit Bahwa Di Dalam SMKP Juga Di Elemen Bahwa Tingkat Pencapaian Kinerja Keselamatan Itu Ada Tingkat Dasar Tingkat Reaktif Tingkat Rencana Tingkat Prolutif Sampai Resilien Nah Untuk Mencapai Ini Tentu Harus Dibangun Dengan Budaya Perusahaan Oke Merubah Perusahaan Tadi Juga Sama Ini Beberapa Pandangan Juga Bahwa Merubah Challenge 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 Untuk Sangat Menarik Sekali Mengenai Korrelasi Dengan SMKP Yang Ada Dimana Kemungkinan Pak Dari Beberapa Perusahaan Perusahaan Mungkin Yang Kecil Besar Menengah Dan Sebagainya Dalam Implementasi BPS Sendiri Kan Bervariasi Ya Pak Ya Nah Itu Yang Harus Dikumpulkan Sehingga Dalam Melakukan Implementasi SMKP Itu Mungkin Kita bisa Teragam Itu Pak Sama BPS BPS Dimaksud Detailnya Paling Tidak Panduan Yang Sekurang-kurangnya Sudah Ada Belum Dari 10 Paling 5 Tahapan Itu Pak Sapari 5 Tahapan Tapi Hanya Segedar Pengertian 5 Tahapan Itu Yang Tadi Disampaikan Itu Iya Yang Saya Maksud Itu Misalnya Identifikasi Ada Gak Templatenya Dalam Melakukan Identifikasi Behavior Atau Risk Behavior Itu Atau Definenya Terdenivisi Seperti Apa Critical Risk List Seperti Apa Nah Itu Yang Mungkin Ada Standarnya Sekurang-kurangnya Yang Diterapkan Oleh Perusahaan Yang Itu Harusnya Dikeluarkan Oleh Sesuai Dengan Pak Sapari Pak Alwano Sudah Muncul Oke Mungkin Kita Langsung Serahkan Ke Pak Alwano Kembali Kita Masuk Sesi Tanya Jawab Bapak Pak Al Ini Sudah Ada Tiga Penanya Yang Menunggu Ya Pak Pak Rahmat Ya Saya Pak Pak Rahmat Pak 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 Hendi Dari Tadi Hendi Dulu Ya Kalau gitu Pak Hendi Dulu Sebentar Semua Saya Silahkan Langsung Menyampaikan Pertanyaannya Oke Begini Pak Salah satu Yang tadi Saya dapatkan Dari Informasi Yang ada Di slide Itu adalah Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Salah satunya Adalah Nature Ya Pak Al Nah Nature Itu kan Katanya Faktornya Biasanya Bawaan Gen Atau Dari Lingkungan Keluarga Sendiri Nah Saya Ingin Menanyakan Caranya Bagaimana Strateginya Untuk Merubah Misalnya Karyawan Ada yang Memang Karena Sudah Terbiasa Misalnya Di lingkungan Keluarganya Memang Dia Terbiasa Melanggar Atau Biasanya Pengalaman Saya Itu Biasanya Orang-orang Lama Itu Yang Masih Punya Pikiran Saya Sudah Terbiasa Melakukan Hal Itu Jadi Ada Pelanggaran Sedikit Dia Dia Lakukan Nah Strategi Dan Caranya Untuk Mengubah Perilaku Seperti Itu Gimana Ya Oke Baik Cukup Pak Endi Pertanyaan Itu Cukup Oke Baik Kalau Itu Kita Simpan Dulu Kita Akan Masuk Ke Pertanyaan Kedua Ya Pak Oke Pak Rahman Kita Simpan Dulu Ya Pak Al Ya Oke Kita Masuk Ke Pertanyaan Kedua Dulu Pak Baik Pertanyaan Kedua Adalah Ya Saya Izin Pak Di siapa Januar Pak Pak Januar Tunggu Dulu Ya Pak Kita Masuk Ke Pertanyaan Yang Diajukan Lewat Chatting Dulu Pak Oke Baik Untuk Yang Pertanyaan Kedua Adalah Datangnya Dari Rekan Bapak Ardan Pak Reza Pak Ardan Dikopi Pak Ardan Oke Pak Ardan Pertanyaan Secara Terlulis Pak Yang Ditanyakan Adalah Demikian Apakah Dalam Punishment Tersebut Ini Siapa Ini Tolong Di Unmute Yang Ruangannya Rame Ya Ini Kebetulan Sudah Unmute Semua Yang Rame Berarti Hanya Suara Penanya Para Penanya Tolong Para Penanya Yang Kondisinya Rame Dianmute Pak Oke Pak Ardan Kembali Pertanyaan Pak Ardan Yang Saya Mau Tanyakan Adalah Apakah Dalam Panismen Untuk Membentikan Orang Apabila Orang Tersebut Sering Melakukan Pelanggaran Itu Termasuk Membentuk BBS Ya Pak Gitu Ya Karena Menurut Pengalaman Saya Lebih Baik Mengeliminasi Nilas Setitik Daripada Merusak Susu Sebelanga Waduh Pak Ini Pak Paribahasan Dan Juga Untuk Pembelajaran Bagi Yang Lain Nah Itu Adalah Pertanyaan Saudara Ardan Pak Al Pak Al di Copy Baik Kemudian Kami Buka Pertanyaan Ketiga Dari Pak Zayin Silahkan Pak Zayin Saya Langsung Akan Menanyakan Benar Kami Tolong Suaranya Masuk Masuk Jadi Gini Ada Semacam Hukum Yang Tidak Tertulis Tapi Ini Terjadi Di Lapangan Bahwa Standar Terendah Standar Pribadi Terendah Dari Seorang Lider Atau Pemimpin Ini Akan Menjadi Standar Tertinggi Dari Orang Yang Kita Pimpin Ini Kaitannya Dengan Step Yang Nomor Dua Pak Al Nah Saya Ulang Standar Terendah Dari Seorang Leader Akan Menjadi Standar Tertinggi Dari Orang Yang Dipimpin Nah Sehingga Seorang Leader Ini Kan Perlu Benar-benar Hati-hati Dan Setup Standarnya Itu Benar-benar Tinggi Problemnya Di lapangan Itu Masih Banyak Itu Kita Temuin Bahwa Leader-leader Suatu Organisasi Ini Kita Temukan Gapnya Cukup Jauh Dalam Hal Komitmen Nah Saya Berpikir Bahwa Kita Perlu Mempunyai Sesuatu Untuk Mendrive Agar Leader-leader Ini Memiliki Memiliki Komitmen Yang Yang Cukup Baik Dan Diimplementasikan Juga Dengan Baik Regulasi Pemerintah Sebetulnya Itu Juga Menjadi Drive Dari Komitmen Itu Sendiri Tapi Mungkin Pak Al Bisa Berbagi Ini Pertanyaannya Berbagi Kepada Kita Semua Apa Saja Yang Bisa Kita Jadikan Sumber Untuk Drive Dari Leader Dari Suatu Organisasi Agar Gap Komitmen Ini Tidak Benar-benar Jauh Antara Yang Diharapkan Oleh Sistem Dengan Kenyataan Di Lapangan Itu Haja Pak Makasih Pertanyaan Bagus Sekali Baik Tiga Pertanyaan Terlebih Dahulu Kami Close Ya Pak Kita Akan Menanggapi Dari Tiga Pertanyaan Atau Empat Tadi Satu Dua Tiga Tiga Pertanyaan Pak Al Kami Persilahkan Untuk Menjawab Pertanyaan Pak Hendi Umar Ya Pak Faktor Nature Yang Tadi Yang Berhubungan Dengan Gen Atau Lingkungan Keluarga Kemudian Bagaimana Cara Merubah Karyawan Yang Sudah Terbiasa Di Keluarganya Atau Di Dalam Gen Itu Sering Melakukan Pelanggaran Dalam hal ini Adalah Sebagai contoh Orang-orang Lama Khususnya Jadi Orang-orang Lama Terbiasa Sudah Dalam Kondisi Yang Gen Sudah Membuat Dia Seperti Itu Bagaimana Cara Mengatasinya Gitu Pak Al Kira-kira Mohon Disampaikan Perjawabannya Pak Al Dipersilahkan Oke Terima kasih Pak Rahmat Pak Hendi Jadi Tadi Yang Faktor Yang Mempengaruhi Budaya Itu Kan Ada Tiga Pandangan Melihatnya Yang Pertama Adalah Internasional Nature Dan Nurtur Kemudian Memang Perilaku-perilaku Itulah Yang Akhirnya Muncul Kedalam Kehidupan Sehari-hari Karena Dipengaruhi Oleh Aspek-aspek Itu Tadi Terus Makanya Disini Kita Bagaimana Cara Kita Merubah Maka Disini Tadi Ya Cara Merubah Itu Bisa Bermacam-macam Cara Yang Pertama Itu Tentu Kita Bisa Membuat Stimulus Stimulus Saya pikir Cukup Efektif Untuk Merubah Orang-orang Yang Sudah Lama Sudah Senior Di Tempat Kerja Tapi Kalau Termasuk Merubah Culture Yang Sudah Muncul Kita Sudah Terima Jadi Kebiasaan Orang Dalam Kehidupan Sehari-hari Dalam Lingkungan Keluarga Adat Sosial Dan Segala Macam Sudah Kita Tidak Bahas Tapi Kemudian Kita Masuk Kedalam Sebuah Perusahaan Kemudian Kita Mau Membentuk Orang Yang Dari Luar Tadi Masuk Kelengkengan Kerja Kita Menerapkan Budaya Menerapkan Perlaku Yang Sesuai Dengan Standar Yang Kita Harapkan Nah Gimana Cara Kita Untuk Membuat Mereka Belajar Agar Perlakunya Berubah Banyak Yang Salah Satu Dilakukan Tentunya Adalah Memberikan Stimulus Dorongan Dorongan Kepada Mereka Karena Harus Memahami Memang Faktor Psikologinya Mereka Ada Orang Yang Kerjanya Didisiplin Terus Jadi Disiplin Ada Yang Disiplin Terus Dikeras Ditegur Terus Malah Jadi Emosi Malah Melawan Maka Untuk Merubah Perilaku Memang Harus Ada Aturan Generiknya Tapi Juga Harus Ada Pendekatan Pendekatan Secara Persuasif Yang Pentingnya Kita Bisa Lakukan Sesuai Dengan Sistem Model Yang Kita Buat Kemudian Dengan Stimulus Dan Model Saya Pikir Dua Hal Itu Yang Lebih Efektif Yang Bisa Dilakukan Untuk Merubah Perilaku Perilaku Terutama Lama Justru Ada Cara Lain Kalau Di Dalam Penerapan BBS Orang Yang Lama Yang Senior Perilakunya Kadang-kadang Kurang Standar Ini Kadang-kadang Kita Angkat Mereka Jadi Champion Mereka Sudah Jadi Contoh Untuk Memberi Contoh Kepada Yang Lain Karena Mereka Merasa Dituahkan Mereka Tidak Memberi Contoh Menjadi Malu Ini Contoh Saja Ini Tidak Selamanya Itu Ada Juga Yang Tidak Bagus Juga Justru Dibikin Busak Semua Tapi Pada Umumnya Justru Mereka Dijadi End Champion Itu Biasa Merubah Karena Mereka Akan Malu Untuk Melakukan Penerapan Nah Ini Salah Satu Cara Merubah Nah Kalau Yang Nature Segala Macem Itu Pola Pembentukan Awal Mereka Kemudian Kita Tidak Akan Melakukan Itu Dalam Perusahaan Karena Pembentukan Perusahaan Adalah Yang Tadi Oke Saya pikir Itu Garis besar Yang Saya Sampaikan Untuk Terkait Dengan Pak Hendi Oke Baik Dengan Stimulus Atau Dengan Modeling Yang Lebih Baik Modeling Itu Bisa Nanti Dengan Standar Dengan Latihan Dan Yang Ketiga Tadi Membuat Mereka Menjadi Champion Stimulus Itu Bukan Berarti Bonus Atau Bukan Stimulus Kan Dorongan Dorong Didorong Pakai Kereta Didorong Pakai Taman Atau Didorong Pakai Apa Atau Didorong Pakai Pujian Oke Baik Berhubung Banyak Pertanyaan Mungkin Kita Percepat Dan Sekarang Tinggal Beberapa Saat Lagi Yang Kedua Adalah Punishment Apakah Itu Termasuk Salah Satu Bagian Dari BBS Iya Kan Di tahapan Keenam Tadi Tahap Keenam Adalah Reward Dan Punishment Kita Harus Memberikan Tindak Perlaku Atau Penghargaan Yang Berbeda Kepada Orang Yang Melaksanakan Dan Tidak Melaksanakan Kalau Tidak Melaksanakan Berarti Perlu Melakukan Punishment Punishment Apakah Harus PHK Sesuaikan Dengan PKB Atau Peraturan Perusahaan Atau Perjanjian Perusahaan Dan Karyawan Tapi Kalau Seandainya Tidak Harus Melakukan Dengan Cara Keras Tapi Punishment Tetap Orang Yang Melakukan Pelanggaran Masuk Dulu Misalnya Ke Dalam Coaching Klinik Misalnya Satu Minggu Orang Itu Di Coaching Klinik Untuk Mengajarkan SETI Kepada Orang Lain Sehingga Sesungguhnya Bukan Disuruh Mengajarkan Atau Disuruh Belajar Bisa Saja Orang Pengawas Pengawas Yang Di Punishment Positif Dengan Cara Mereka Disuruh Melakukan Penyuluhan Keliling Seluruh Departemen Menceritakan Kasus Di Tempat Mereka Itu Punishment Tapi Juga Sebenarnya Tidak Terasa Apa-apa Merasa Bangga Tapi Pulang Dari Situ Apa Yang Terjadi Begitu Mereka Sudah Keliling Departemen Lain Melakukan Sosialisasi Pastinya Perlaku Dia pun Akan Berubah Jadi Punishment Itu Ada Bagian Dari Budaya Iya Orang Yang Melanggar Budaya Gimana Kalau Di Suatu Negara Suatu Tempat Kalau Orang Melanggar Budaya Atau Melanggar Aturan Normatif Sanksinya Akan Sangat Berat Karena Tanpa Reward Dan Punishment Budaya Atau Budaya Keselamatan Termasuk Di Dalamnya Culture BBS Itu Tidak Akan Bisa Dilaksanakan Dengan Baik Kalau Tanpa Ada Reward Dan Punishment Maka Reward Menjadi Punishment Menjadi Poin Penting Di Dalam Penderapan BBS Sampai Ini Tidak Akan Efektif Terus Yang Pertanyaan Ketiga Langsung Ya Pak Rahmat 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 Gak Suara Saya Gak Oke Paul Sorry Saya Lanjutkan Yang Saya Menambahkan Dari Pertanyaan Pak Argan Adalah Bahwa Punishment Yang Dimaksud Adalah Memphk Orang Apakah Itu Termasuk BBS Pak Iya Kan sesuai dengan reward dan sesuai dengan PKB Sesuai dengan PKB atau SPDK Surat Pernyataan Disiplin Karyawan atau PP di dalam perusahaan Oke Jadi PHK itu bagian dari BBS juga ya Iya Bukan bagian dari BBS Tapi adalah Merupakan Salah satu cara Untuk Behavior B-SFT itu dapat Dilaksanakan Dari Baik Baik Masalah PHK gak PHK urusan berbeda ya Itu aturan Personalia ya Aturan perusahaan Oke Ikuti Aturannya Langsung Masuk pertanyaan ketiga Oke siap Langsung saya jawab aja Oke Pak Yayin Jadi ada Secara tidak Dikulis Bahwa Standar pribadi Dari yang terdiri Dari seorang leader Itu merupakan Standar tertinggi Dari orang-orang yang dipimpinnya Sehingga Dalam angin adalah Seorang leader Harus Men-setup dirinya Dengan standar yang tinggi Tentunya Nah Sementara Banyak sekali Di satu organisasi Leader-leader kita itu Belum cukup Komitmennya Mereka jauh dari Komitmen Ya Sehingga perlu Sesuatu untuk Mendrive Sehingga dia Bisa berkomitmen Sekaligus Bisa menerapkan Mengimplementasikan Nah Salah satu Di antaranya adalah Dengan regulasi pemerintah Itu adalah Merupakan juga Salah satu cara Mendrive Seorang leader Untuk menjadi Komit dan Mengimplementasikan Nah saat yang ditanya oleh Pak Zain adalah Apa yang bisa Dilakukan Yang bisa Dijalankan Menurut Pak Al Mahono Sebagai Sumber Agar bisa Meningkatkan Komitmen Dari para leader Dan mereka Bisa juga Menerapkan Komitmen ini Gitu Pak Pertanyaan Pak Zain ini Luar biasa Kata-kata bijaknya Luar biasa Dan ini adalah Kata-kata Edukasi Buat seorang leader Kata-kata Edukasi Buat seorang leader Yang memang Apa yang disampaikan Pak Zain itu Harusnya itu Memang selalu Digaungkan Kalau perlu Dikasih sepanduknya Di lapangan Pak Zain Ini luar biasa Ini bagus Dan memang betul Bahwa Pemimpin itu Bisa memberi contoh Dan harus menjadi contoh Selama ini Kita adalah Selalu menjadikan Apa ya Panutan Melakukan sesuatu Kalau ada panutannya Kalau gak ada panutannya Susah gitu Jadi memang pemimpin Untuk jadi satu Panutan dalam organisasi Nah Oleh karena itu Apa Oleh karena itu Maka di dalam Penderapan BBS ini Penderapan culture Juga termasuk Di antaranya Adalah PR pertama Adalah masalah Kepemimpinan Masalah materi Yang disampaikan Pak Dwi Kemarin Itu ada Pak Dwi Yang disampaikan Pak Dwi Leadership itu adalah Salah satu kunci Di dalam Tadi di Tahapan kedua Organisasi dan Kepemimpinan itu Nah Oleh karena itu Pemimpin-pemimpin Sebaiknya mereka Adalah dijadikan Memang sebagai Orang yang diberi tanggung jawab Untuk melaksanakan BBS Sesuai dengan Tingkatan dan fungsinya Maka Top downnya Harus jalan Ya Top down itu Pemimpin memberi contoh Dan segala macam Nah Bagaimana cara Untuk merubah Pemimpin-pemimpin Yang Yang katanya Memang Apa ya Sulit gitu Untuk bisa memberi contoh Kadang-kadang Komitmennya saja kurang Maka Oleh karena itu Perusahaan harus Membuat trigger-triggernya Harus selalu Membangun trigger Membangun Satu Aktivitas Yang membuat Mereka terdorong Bukan disibukkan Dengan aktivitas Hari-hari saja Sebagai contoh Kita membuat Program BBS Di dalam perusahaan Maka Setiap fungsi Dan tingkatan itu Diberikan tugas Dan tanggung jawab Dalam penyusunan Penerapan BBS Di tempat kerja Dengan berikutnya Mereka merasa terlibat Kemudian mereka Teredukasi Secara Tidak langsung Karena Mengedukasi Pimpinan-pimpinan Di dalam perusahaan Itu sulit Bagaimana cara Mengedukasikan Pemimpin itu Maka sebaiknya Pemimpin itu Dilibatkan dalam Pelaksanaan-pelaksanaan Program dan proyek Proyek BBS Diintegrasikan Dia kemudian Menjadi champion Tidak terasa Dia itu training Walaupun dengar-dengar Akhirnya memberi contoh Akhirnya Men sosialisasi Akhirnya Menjadi Menjadi Paham dan Dijiwai Maka selalulah Membuat suatu Program-program Apalagi teman-teman SETI KTT Dan lain-lain Di lapangan Selalu membuat Sebuah program-program Yang setiap Periode tertentu Tahun Atau berapa bulan Dikembangkan Secara terus-menerus Sehingga Keterlibatan mereka Peran serta Tidak melakukan Aktivitas rutin Rutin It's okay Itu adalah Aktivitas yang harus dilakukan Tapi proyek-proyek Atau program-program Itu membuat Mereka teredukasi Nah oleh karena itu Pertanyaan Pak Jain tadi Harus membuat Selalu membuat trigger Jadikan Apakah itu champion Apakah Ketua program Di bidang Atau apa-apa Nah ini adalah Program Yang bisa dilakukan Untuk menedukasi orang Tanpa Menyampaikan Bapak harus training Pemimpin Biasa sudah merasa Agak tinggi Ya Tapi saat dia harus Men-drive Karena pemimpin Adalah driver Ya Pak Jain benar Kalau seandainya Drivernya Mabuk Ya Gimana penumpangnya Gitu kan Ikut mabuk juga Pemimpin harus Benar-benar sadar Dengan apa yang Dia pimpin Dan bisa melakukan Dengan Sebaik-baiknya Oke Pak Jain Mungkin itu Tapi Satu Bikin selalu trigger Pak Ya Bikin selalu Jangan pernah berhenti Ada program baru Ada ide baru Ada ini baru Kalau itu berhenti Mungkin tanyalah Pak Dwi Yang berapa puluh tahun Mimpin safety Mungkin setiap tahun Dia selalu bikin program Tahap ini Tahap ini Tahap ini Jadi semua orang Menjadi care Dan menjadi peduli Karena program Tertantang Ya tertantang Challenge Harus dibuat challenge Terus menerus Saya pikir itu ya Pertanyaan Pak Jain Yang sangat luar biasa Tapi kata-kata tadi Bisa ditampilkan terus Baik Waktunya terbatas Pak Al Terpaksa saya Cut Lebih dahulu Tapi Ini ada satu pertanyaan Penutup Nanti ada beberapa pertanyaan Yang sudah kami catat Pak Al Secara tertulis Tapi gak bisa Kita sampaikan disini Nanti saya akan Hand over ke Pak Al Untuk menjawabnya Lewat email ya Pak Al Siap Siap Ya oke Tapi ada satu pertanyaan Penutup Sekaligus akan menjadi Penutup agenda Sharing sisa kali ini Sayangnya Pak Eko Pak Rahmat Pak Eko kasih Anu dulu Pernyataan closing Pak Eko lah Bukan Pak Eko bukan closing Tapi beliau akan Bertanya ke Pak Al Astag Sekaligus Saya pikir beliau nyimpul Saya gak berani jawab Pak Eko Kami persilakan masuk Pak Eko Pertanyaannya Pertanyaannya Pak Al Jangan sulit-sulit katanya Pak Eko akan Pertanyaannya Pak Al Ya makasih Pak Eko Pak Al bisa didengar Bisa Dengar jelas Pak Eko Rahmat Terima kasih waktunya Pak Al Presentasi yang luar biasa Saya hanya mau appreciate Satu Ini suatu langkah yang berani Ya Membuat tujuh langkah Bagaimana implementasi BPS di perusahaan Ya Lepas dari Contra dan Pro Di dalam tujuh langkah ini Tapi paling tidak Ada satu keberanian Kita membuat tujuh langkah Ya tentunya Ini bukan Yang terakhir ya Pak Al Bisa saja kita Distribusikan lebih lanjut Ya Tapi Paling tidak Tujuh langkah ini Sudah menjadi Guide Untuk kita Semualah Itu yang pertama Statement saya Yang kedua Sangat menarik Tadi Pak Endi Atau siapa dari Pripot ya Kawannya Pak Rahmat Sudah ngomong tentang Nature ya Atau Bahasa Jawanya Kodrat Kita gak bisa lepas dari fakta Yang kita Lihat Di dalam kehidupan Sehari-hari Sebagai contoh Kalau di pabrik Kenapa Kalau elektronik Mayoritas itu Perempuan Kenapa Kalau kendaraan-kendaraan Assemblingnya Mayoritas Laki-laki Terus Kenapa Kalau pabrik Tekstil Mayoritas Perempuan Terus Kalau operator Telepon Kenapa juga Mayoritas Perempuan Tapi Super-super Truck Dump Truck Mayoritas Laki-laki Tetapi Sekian tahun Yang lalu Ada suatu Perusahaan Tambang Operatornya Adalah Perempuan-perempuan Dan Dari Hasil akhir Ternyata Operation And Maintenance Cost Untuk Dump truck Yang dioperasikan Laki-laki Dan Dump truck Yang dioperasikan Oleh perempuan Itu Lebih tinggi OMN-nya Yang dioperasikan Oleh laki-laki Nah Apa yang saya Pengen Sampaikan Bahwa Ternyata Code Grat Ini Tidak mudah Untuk dihapus Begitu saja Ya Dari sisi Nature And nurture Tadi ya Terus Ada pekerjaan Lagi Ya Kalau Kita kredit Nunggak Siapa debt Collector itu Saya gak akan Sebut ya Apakah ini Juga tidak Code Grat Ada yang harus Kita pertimbangkan Di lapangan Tentu Ada pekerjaan Pekerjaan tertentu Yang perlu kita Pahami Terhadap Perlaku yang Nature tadi Walaupun tadi Dengan internal Dan eksternal Kita bisa Rubah Dengan Environ Lingkungan Kita mungkin Bisa Rubah Tapi Nature ini Kita sepakat Tadi Tidak mudah Untuk dirubah Pekerjaan Tentu ada Risk assessmentnya Dari risk assessment ini Ketemu Solusi Nah Solusinya ini Harus laki-laki Atau perempuan Yang Yang lagi Ngetrend Saat ini Perban Covid-19 Mayoritas Laki-laki Kenapa Bukan perempuan Nah Apakah ini Tidak ada hubungannya Dengan perilaku Laki-laki Dan perilaku Perempuan Ini sangat Menarik Saya kira Waktunya Tidak cukup Tapi ini Hanya saya Melintas Republik ini Sangat Kaya Perilaku Berdasarkan Mungkin Entah Suku Entah apa Nah Sampai Ada Suatu Selorok Kalau kita Punya Karyawan Paling Tidak Dari Empat Suku Ada Menado Ada Ambon Mohon maaf nih Kalau ada Kawan Menado Kawan Ambon Ini yang Sudah menjadi Umum Ada Jawa Ada Padang Ada Sunda Ini Komplit Masing-masing Punya Perilaku Tersendiri Dan Sampai Hari ini Perilaku Itu Tidak Mudah Berubah Artinya Apa Di dalam Men-setting BPS Di lapangan Tentu Pertimbangan Terhadap Daerah Wilayah Ini Sangat Penting Knowledge Sudah Secara Internal Secara External Tadi Faktor Pekerjaan Sudah Secara Environment Sudah Sudah Tapi Nektur Itu Kodrat Ini Saya Pikir Tidak Mudah Nah Saya Tidak Tau Pandangan Pak Al Saya Pengen Dengar Pandangan Pak Al Supaya Diskusi Lebih Lanjutnya Semakin Fokus Pak Al Terus Berdasarkan COVID-19 Yang Lagi Ngetrend Yang Banyak Korbankan Laki-laki Nah Langkah Lebih Baiknya Dokter Dan Perawatnya Jangan Jangan Anda Laki-laki Paling Nggak Ini Menurangi Resiko Itu Hanya Gambaran Untuk Kita Semua Terima kasih Kawan-kawan Semua Semoga Tetap Sehat Selamat Sejahtera Sukses Selalu Alamin Alamin Oke Baik Pak Eko Sekaligus Tadi Pak Eko Tentunya Pertanyaan Penutup Dari Akhir Sesi Ini Pak Al Kami Persilahkan Memberikan Satu Tanggapan Mungkin Tidak Terlalu Panjang Pak Al Waktunya Kami Persilahkan Hanya Satu Menit Saja Pak Oke Terima kasih Pak Ramad Tidak ada Kata Yang Bisa Saya Ucapkan Saya Terima Kasih Pak Eko Dan teman-teman Semua Memang Program BBS Ini Menjadi VR Untuk Kita Semua Dan Di Indonesia Kita Memang Belum Juga Punya Gaid Dalam Penderapan BBS Tapi Ada Rencana Mungkin Tahun Depan Mungkin Ada Teman SDM Di Sini Rencana Akan Ada Juknis BBS Tapi Sampai Sekarang Belum Tapi Sampai Saat Ini Memang Belum VR Itu Semua Menjadi VR Kita Semua Di Pertambangan Bagaimana Kita Bisa Menyusun BBS Itu Standar Untuk Bisa Diterapkan Di Lapangan Karena Untuk Merubah Culture Tentunya Harus Dengan Di JPR JPR Kalau Pak Eko Tadi Nanya Nurtur Sama Nature Sebenarnya Yang Empat Dasar Empat Pandangan Ahli Menyebab Kecelakaan Tadi Tadi Ada Hendrik Ada Prangbet Ada Risen Ada Sawa Khin Ini Empat Dari Sekian Banyak Sebenarnya Ada Lagi Sebenarnya Di Teori Di Tahun 51 52 Itu Ada Teori Kecelakaan Yang Menarik Untuk Disimak Tapi Gak Boleh Dipakai Takut Berantem Teorinya Itu Adalah Teori Kecenderungan Namanya Ada Teori Model Kecenderungan Itu Dipakai Di Safety Jadi Orang Suku Ini Cenderung Begini Jadi Cenderung Dari Sosio Memang Dia Nurunkan Hendrik Dari Sosial Ujung Teori Hendrik Itu Makanya Gak Pernah Dipakai Jadi Kalau Teman -teman Bilang Teori Domino Hendrik Dipakai Itu Saya Pikir Salah Karena Gak Ada Yang Pakai Teori Domino Hendrik Karena Ujungnya Nyalahin Sosial Nyalahin Sosial Nyalahin Tukang Suku Jawa Nyalahin Sunda Nyalahin Ambon Nyalahin Irian Nyalahin Ini Karena Kecenderungan Maka Memang Sebenarnya Ada Kecenderungan Etnik Itu Ada Kecenderungan Anak Lahir Dari Siapa Itu Ada Genetik Itu Ada Turunan Pryai Atau Turunan Apa Pasti Berbeda Nah Teori Cenderungan Ini Dibantah Abis Sehingga Karena Itu Adalah Menyinggung Masalah Masalah Yang Terkait Dengan Etnik Dan Menimbulkan Perpecahan Yang Berarti Maka Kita Selubungkan Saja Semua Ini Menjadi Faktor Faktor Yang Masuk Kedalam Person Jadi Masuk Kedalam Person Masuk Kedalam Faktor Faktor Individu Dia Sehingga Baru Orang Mengenal Individu Sehingga Bisa Membuat Metodologi Atau Membuat Stimulus Atau Model Untuk Merubah Perlakunya Teori Kenyendrungan Itu Ilang Mbak Eko Karena Kenyendrungan Itu Nanti Saya Bisa Bermusuh Mbak Eko Kalau Saya Tidak Akan Bermusuh Kebetulan Orang Tua Saya Satu Daerah Mbak Eko Tapi Kalau Saya Jadi Kalau Nurtur Dan Nature Kita Hanya Melihat Bahwa Dia Sebagai Pembentuk Awal Budaya Sajalah Pembentuk Awal Budaya Tapi Kalau Bapak Bapak Punya Anak Boleh Saya Keturunan Saya Biar Anak Menjadi Baik Saya Tinggal Dekat Pesantren Aja Secara Nurtur Nature Anak Saya Seperti Ini Nggak Bisa Berubah Tapi Nurturnya Bisa Berubah Jadi Sosio Lingkungan Itu Merubah Secara Genetik Ini Akan Berubah Anak Lahir Pertama Di Indonesia Lahir Kedua Di Jerman Tentu Berubah Juga Berlaku Dan Kebiasaan Saya Pikir Itu Jawaban Pak Eko Ada Sebenarnya Teori Kecenderungan Yang Kita Tidak Pernah Sampaikan Karena Itu Teori Relatif Menyakitkan Baik Baik Saya Rasa Waktunya Sudah Lewat Ya Pak Berarti Agenda Sharing Season Ini Luar Biasa Mari Kasih Ketepuk Tangan Applause Yang Meriah Untuk Pak Al Wahono Dan Semuanya Alhamdulillah Berakhir Sudah Agenda Sharing Season Foto 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 Hari ini Pak Dwi Kami Persilahkan Pak Terima kasih Pak Pak Al Luar Biasa I Learn A lot Saya Pikir Semuanya Belajar Banyak Belajar Ini Tentu Kita Semua Punya PR Ini Mari Kita Tindak Lanjut Terima kasih Pak Terima kasih Semuanya Terima kasih Pak Tidak Terima kasih Foto Oke Kita akan Foto Bersama Tolong Untuk Tidak Tidak Pergi Dulu Bapak Bapak Alhamdulillah Peserta yang Tercata disini Hampir Mencapai Ya 100% Hadir Pak Karena Kita Keterbatasan Keterbatasan Ini Kuota Sehingga Hanya bisa Menampung 100% Perserta Oke Kita akan Foto bersama Mohon Semua Dihidupkan Videonya Pak Videonya Dihidupkan Kita akan Persiapkan Wah Pak Muhammad Hadi Ini Ini F Foto bersama Mbak Tolong Dihidupkan Video Oke Oke Kita lagi Persiapkan Wah Pak Wahyu Pak Wahyu Ingin Menyampaikan Sesuatu Pak Disini Udah Pak Cukup Pak Udah Dihwakili Sama Pak Saya Ikut Mimbrong Pak Rahmat Oke Baik Pak Wahyu Juga Kali Mas Bungkali Mas Bicin Pak Pak Risi Ya Pak Wahyu Apa kabar Pak Wahyu Eh Pak Kemarin Baru Rampet Juga Kepapa Satrio Kepapa Al Wahyu Raja Minyak Ayo Kita mulai Berfoto Baik Saya rasa Ini Akhir Dari Pertemuan Kita Terima Kasih Pak Al Terima Kasih Bapak Bapak Sendiri Terima Kasih Juga Pak Loras Pak Wahyu Yang Telang Menggawang Pertemuan Ini Demikian Terima Kasih Kepada Para Peserta Semua Pak Suko Ya Belum Kami Sapa Tadi Ya Pak Ya Semua Yang Hadir Disini Terima Kasih Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Dan Kita Akan Bertemu Lagi Dalam Sesi Nantikan Siapa Narasumber Siapa Moderator Dan Siapa Apa Topik Yang Akan Disampaikan Nanti Tentunya Kami Berharap Rekan Rekan Semua Tidak Tidak Bosan Bosannya Mengikuti Sesi Ini Untuk Menambah Ilmu Kita